Kepala Dinkes Tarakan Masarannya yang tidak tercapai akibat pengaruh dari pandemi COVID-19, di mana membuat warga khawatir berobat ke puskesmas. Dalam upaya merealisasikan eliminasi penyakit TB di tahun 2030 mendatang, pihaknya akan melakukan koordinasi ke pihak sektoral dan dinas OPD terkait, seperti Kelurahan dan Kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu penemuan penderita TB agar bisa dilakukan pengobatan. Di tahun itu cakupan penderita TB yang kita temukan dan diobati itu tidak maksimal, tidak tercapai targetnya, targetnya tidak tercapai, sasarannya itu tidak tercapai. Yang pertama mungkin kita lihat bahwa di tahun 2020-2021 kan karena pandemi, orang jadi khawatir untuk datang ke puskesmas untuk mengambil obat TB-nya, kan itu untuk melakukan pengisahan juga khawatir. Nah, di tahun 2022 ini kita melihat bahwa kita sudah bisa melakukan kegiatan, jadi makanya dilakukanlah koordinasi. Kita bersarap bahwa akan dilakukan eliminasi penyakit TB di Indonesia itu di tahun 2030. Cica Andriani melaporkan.